Intro Teman-teman hari ini Menyambut Apa namanya Lebaran pasti kita memudik Hari ini kita akan Melakukan pergantian Oli terhadap unit ini Toyota Kijang Super Tahun 91 Punya teman saya ini Yuk ikut Ke bengkel Kita mau ikutin Kawan ini Mau ganti Oli Ini yang punya Bremob Bukan Bremob sih Kita cita jadi Bremob Nggak jadi Ini jadi BMI Bremob Ini punya saya ini 93 Keren Oh Check teman-teman Macet Ini situasi jalan di Kota Banda Aceh Ya Pagi hari Pujar Ramadhan Kijang Oh Kijang Masih banyak Berkeliaran Pujar Ramadhan Ini Kijang juga Ini pickup Nah Kijang lagi tuh Lagi nyebram tuh Ini jenis Kijang Rover nih Nggak salah Atau Kijang Ya Rover Jadi teman-teman Meskipun Meskipun nih Mobil Tergolong Kualang orang Mungkin Nggak berapa anak nih Kalau aja Ini gadis Orang gadis Mobil nih Udah Kayaknya udah Tiga anak Yang udah berkepala Tiga Berkepala Tiga Artinya Tiga Tuh Tahun Hanyaman Dan tidak banyak Bertingkah Perawatannya Sangat mudah Kita dibagi tuh Saya coba Sedikit Serbis Atau membersihkan Rotornya Sangat mudah Ini kawan Muganti Oli Bersiapkan mudik Karena kalau mudik Kawani kampungnya Dari Bandar Aceh Lebih kurang 8 jam perjalanan Di Aceh Bingung Ya Sekitar 200 km Lebih ya 300 km Ini pusat perbelanjaan Nah untuk parfum Wangi popi Ya Parfum popi Lebih eksotis Nah Ini wangi popi Itu akan meredam Di rumah Bau-bau yang Tidak sedap Di mobil Terasa Tidak Terasa Tidak Teman-teman Terasa Ya Terasa Terasa Pak Bintana yang Ini Oh ya Jadi Bengkel Tangganan Ada 2 Sama-sama Namanya Bintana sana ada satu ini kita yang ke sana sana lebih memang rekomendasi bengkel pokoknya sama yang pelayanannya pelayanannya itu enak kita mau membuat nyambung sejak tegang kalau soal harga ya semua bengkelnya beda-beda tipis ada berbeda harga-balik harga berbeda 2,000-2,000 yang penting pelayanannya bro ini dijang juga cukup dijang penuh kol barangnya nah disini banyak sorong-sorong mobil bekas jalan Pana Aceh dikurangkan menyembuh bayi di Medan banyak orang buka makan mobil kemudian ini lagi F1 Jaya mobil banyak orang buka mobil dan warung kopi juga kiri kanan untuk puasa teman-teman di Aceh Hai dilarang sangat dilarang membuka warung makan makan warung minum warung kopi dan sebagainya dilarang teman-teman mungkin pernah dengar kondisi syariah ya wihak mengatakan wihak miliatur hisbah teman-teman ke Aceh makan sembarangan di pulang puasa atau enggak pergi Jumat yang lagi-lagi untuk berurusan dengan polisi syariah miliatur hisbah kalau ada tanggapan sharing belakang komen di bawah di kolom komentar teman-teman di situasi tidak berdekat kita ngajaya O ini mana dia ini dia kita lihat apa yang dikerjakan untuk proses ganti oli ini oli-nya disedot dulu ini ukurannya kita nampak di sini ini ada beberapa kelebihan kalau disedot ya kalau dibuka lewat bawah pendalanya bisa jadi deboutnya disedot ya bro ya model isap ini isi oli-nya 3 liter atau kawan-kawan itu pakai jenis remula sel helix remula atau bergantung dompetnya nanti tidak diambil kawan-kawan di bawah apa yang memang sudah bergelapan orang lain mempertahankan yang yang ini dengan berimung berimung atom dia berimung ini rambut sel oli sel ini semua di cek kondisi ban ini sel helix HX5 15W40 3 liter 2 liter 3 liter 3 liter